Sahabat otomotif kompas.com, kasus perseteruan antara pengemudi mobil Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Yaris di ruas jalan tol arah Tomang Jakarta Barat berakhir damai. Diketahui, sopir Toyota Yaris berinisial YAS mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Pencabutan laporan tersebut dilakukan setelah pengemudi Pajero Sport alias WY diamankan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pihak kepolisian juga telah melakukan mediasi kepada kedua pihak. Hasilnya, sopir Toyota Yaris mengaku sudah berdamai dan memaafkan WY yang sempat melakukan penganiayaan terhadap dirinya di sebuah gerbang tol. Saya Yohanes, pengentara Yaris Silver yang terjadi kejadian di minggu pagi kemarin. Dengan ini saya memaafkan saudara William dengan ikhlas dan sepenuhnya. Dan saya juga minta maaf jika saya membuat kesal saudara William. Terima kasih. Pada kesempatan yang sama, WY juga turut menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya. Dirinya mengatakan bahwa cekcok yang berujung penganiayaan terhadap PIAAS hanya kesalahpahaman. Selamat siang, saya William, pengendara Pajero Hitam. Dengan ini saya meminta maaf kepada saudara Yohanes, pengendara Yaris, atas kejadian yang terjadi di durbang tol Tomang, Jakarta Barat. Pada hari minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 10.30 pagi hari, yang sempat viral di Instagram. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran buat saya dan orang lain. Terima kasih. Sebelumnya, aksi arogan pengamudi Pajero kepada pengendara Yaris sempat rekam kamera dan diunggah di media sosial. Aksi tersebut diunggah oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Syaroni. Melalui aku Instagram pribadinya, Ahmad Syaroni 88. Kejadian bermula saat pengemudi mobil Mitsubishi Pajero Sport memacu kendaraannya secara ugal-ugalan. Ketika sampai di pintu tol, SUV bongsor itu memotong lajur mobil Toyota Yaris. Karena tidak terima, pengemudi mobil Yaris tersebut enggan untuk memberi jalan. Hingga terjadi perseteruan, bahkan hingga terjadi kekerasan terhadap pengendara Yaris. Kedua pengemudi itu kini memutuskan untuk mengakhiri perseteruan dan menempu jalur damai. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.